Ahmad Syaihu Ilham Habibi Ahmad Syaihu dan Ilham Habibi Selanjutnya yaitu Ahmad Syaihu dan Ilham Habibi Kita ke Ahmad Syaihu dulu Kita cari profil Ahmad Syaihu Wikipedia Ah Haji Ahmad Syaihu lahir 23 Januari 1965 Adalah seorang politikus Indonesia Yang menjabat sebagai presiden Partai Keadaan Sejahtera PKS ya Ia juga adalah anggota DPR RI Praksi PKS periode 2019-2024 Dari daerah pemilihan Jawa Barat 7 Ia juga adalah wakil wali kota Bekasi Jawa Barat Periode 2013-2018 Menampingi Rahmat FND yang dilantik pada 10 Maret 2013 Pasangan ini diusung partai Golkar Partai KPKS Sebelumnya Ahmad Syaihu merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dari praksi PKS Ia pernah mengikuti pemilihan umum Gubernur Jawa Barat 2018 Sebagai calon wakil gubernur Mendampingi Maizhen Purnawirawan Sudrajat Yang diusung oleh Gerindra dan PKS Namun tidak terpilih Kehidupan Pendidikan dari tingkat SD sampai SMA Diselesaikan di Cirebon Sedangkan tingkat lanjut Diselesaikan di Sekolah Tinggi Akutansi Negara pada tahun 86 Pengalaman Jabatan dan Pekerjaan 86-89 Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Sumatera Selatan 1989 Auditor di Badan Pengawasan BPKP Pusat 2004-2009 Anggota DPRD Kota Bekasi 2008 Calon Wali Kota Bekasi 2009-2013 Anggota DPRD Jawa Barat 2013-2018 Wakil Wali Kota Bekasi 2018 Salon Wakil Gubernur Jawa Barat 2019 Sekarang anggota DPR RI Pengurus Pengalaman Organisasi Pengurus Organisasi Siswa Intrasekolah OSIS SMP-SMA Ketua Bidang Kerohanian Islam Setan Ketua Praksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jawa Barat Ketua Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia Perbakin Kota Bekasi Presiden Partai Keadilan Sejahtera 2020-2025 Ini referensinya ya Oke lanjut ke Ini bikin web sendiri nih Pak Ahmad Sehu ini nih Coba lihat ya Oke kita bacakan ya Tapi ini bisa Tidak objektif ya Karena Hasil Ini di web sendiri ya Tapi Ini sedikit gambaran tentang beliau ya Profil Ahmad Syaihu Ahmad Syaihu dilahirkan di desa Ciledung Kulon Kecamatan Ciledug Kebupaten Cirebon Pada 23 Januari 1965 Putra kelima dari pasangan Kihaji Masum bin Abdul Khair Dan Nafiah binti Tohir Pendidikan dasar sampai dengan kelas 5 Dilaluinya di SDN Ciledug 3 Seiring dengan kepindahan ayahnya Sebagai kepala kantor urusan agama KUA Kecepatan Sindang Laut Cirebon Ia melanjutkan ke SDN Lama Habang 2 Hingga lulus Pendidikan menengah pertama Dilaluinya di SMPN Sindang Laut Cirebon Dilanjutkan ke Seman Sindang Laut Cirebon Setelah itu Dilanjutkan ke Sekolah Tinggi Akutansi Negara Setan Pendidikan agama Diperolehnya dari orang tua Kakak, guru, pripat Dan kiai-kiai Di pondok pesantren Buntet Cirebon Setelah menyelesaikan pendidikan di Setan Ia menikah Dengan teman sekampusnya Lilik Wahidah Dari pernikahan itu Dikarunai oleh Oleh Allah Tiga anak laki-laki Dan tiga anak perempuan Yaitu Muhammad Kamil Muhammad Yasir Naupal Sarah Karimah Muti'ah Ijuddin Hamas Dan Aisyah Wafah Syahidah Amat Syaihu menjalani ikatan dinas Sebagai auditor Di Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Di Palembang Dari 86 hingga 89 Kemudian dilanjutkan pada BPKP Pusat Pada Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah Pada pemilu 2004 Ia dicalonkan oleh Partai Kalian Sejahtera Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bekasi Masuknya ia ke dunia politik Berkonsekuensi Ia harus mengundurkan diri dari PNS Pada pemiliu 2009 Ia terpilih Terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Sampai 2018 Ia menjadi wakil wali kota Bekasi Dan sejak 1 Oktober 2019 Ia mendapat amanah Sebagai anggota DPR RI Di Komisi 5 Dari Praksi PKS Sejak sekolah dasar Ia sudah aktif Mengikuti kegiatan Pramuka DSMP dan SMA Ia mengikuti Dan menjadi pengurus Organisasi Siswa Sekolah Ketika kuliah disetan Aktifis organisasi Disadurkan Melalui Senat Mahasiswa Sebagai Ketua Bidang Kerohanian Islam Dan Ketua Masjid Kampus Baitulmal Badan Pendidikan Dan Latihan Keuangan BPLK Saat itu Ia juga aktif Sebagai Dewan Pembina Yayasan Islamic Center Ikro Pondok Gede Yang merupakan Pelopor Sekolah Islam Terpadu Selain itu Ia juga mengembangkan Asik Praner Sebuah lembaga Pemberdayaan Kewirausahaan Kesibukan kerja Tidak menghalanginya Secara rutin Ikut dengan kegiatan Olahraga Bulu Tangki Senang bersepeda Dan menembak Ia menilai Bahwa era reformasi Merupakan momentum Untuk memperbaiki Berbagai tatanan kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan bernegara Dengan menerapkan Good government Tata kelola Pemerintahan yang baik Kunci keberhasilan Untuk memujudkan itu Semua adalah Pengabdian Ketekunan Dan kebersamaan Eta Cenah Terus Menakhir Prokarya Jawabu 24 Ahmad Sehu Profil Meni PR PR PM News Politisi senior Yang kini maju Sebagai calon gubernur Jawa Barat Profil Ahmad Sefu Yang berpasangan Dengan ilham Habibie Dok Presiden 24 Aduh Proaksi PKS PKS Batam Proaksi PKS Cintin Proaksi PKS Nah Sudah Sudah Hampir sama Ya Ini mah Ini mah Data Ini ada Medisosnya nih Facebooknya Ahmad Sehu Twitter Sehu Ahmad Nanti Kalau mau Itu dipales Atau enggak Ya Terserah Kalau mau menyapa Ya Oke Ini udah Sama ya Pilkada Banten Presiden PKS 2025 Tiga Coba lihat Disini nih Nah Yuk Kenali caleg Kamu Nah Ini informasi Ya Untuk Caleg Ahmad Sehu Praksi PKS Ya Profil Nama Ahmad Sehu Cirebon 2365 Dapil Jawa Barat 7 Kabupaten Purwakarta Karawang Bekasi Iya Mekar Nyaleg Gitu Atau 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 Nenon lah Kerenyaleg Gambari Dewan Iya Profil Pendidikan Pesantin Cirebon Semansinang Laut Sekolah Tinggi Akuntas Instan Keluarga Lilik Tiga Laki-Laki Tiga Perempuan Wakil Ketua DPP PKS 2011 Ketua DPP PKS Jawa Barat 2015 2018 Ketua Wilda Banten Jakarta Jawa Barat Banjabar 2019 Presiden PKS 2020 Sama 2025 Ahmad Sehari Wad Pekerjaan Badan Pengawasan Keuangan Wakil Ketua DPRD Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jawa Barat Wakil Wali Kota Bekasi 2013 2018 Anggota DPR RI 2019 Sampai Sekarang Oke ya Bisa dilihat Sedikit Gambaran Profilnya Presiden Mencalonkan Menjadi Calon Gubernur Jawa Barat Dia maju Didampingi oleh Calon Wakil Gubernur Ilham Habibie Anak Presiden Ketiga Yaitu B.J. Habibie Dalam Sambutannya Kita berharap Pilkada Nah Profil Udah ya Mahlumin Tidakhir Mengemban Pendidikan Ciledug Pendidikan Menengah Sampir Sama Isinya Kutansi Nah Setelah Menyelesaikan Pendidikan Di Diploma Tiga Ini Tidak Dijelaskannya Sehu Menikah Dengan Teman Sekampus Lirik Wahidah Dari Pernikahan Itu Mereka Lahir Ini Anaknya Udah Berarti D3 Dulu Nah Kemudian Sehu Menjadi Ikatan Di BPKP Udah Pada Pemilu D24 Dicalonkan Oleh Partai Menjadi DPRD Kota Bekasi Menurutkan Diri Sebagai Negeri Sipil Menuduki Jabatan DPRD Kota Bekasi Lalu Pada Pemilu D29 Menjadi Jawa Barat Komisi C Pernah Jadi Wakil Wali Kota Udah Sebelum Menjadi Presiden PKS 2012 Sehu Adalah Ketua Wilda Banten Jakarta Jawa Barat Banjabar 2020 Dia Juga Pernah Mengisi Posisi Ketua DPRD PKS Jawa Barat 2015 2018 Dan Ketua DPRD PKS Kota Bekasi 24 2009 Saat Ini Sehu Mencoba Peruntungan Sebagai Calon Gubernur Jawa Barat Itu cukup Sudah Mewakili Dari Semua Tadi Untuk